Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 6 Februari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 9 ayat 16. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Fir'aun mengeraskan hatinya dan seluruh dunia telah mendengarkan ceritanya. Tetapi jika Fir'aun melunakkan hatinya dan mematuhi Allah dan mengizinkan orang Israel pergi, kemurahan dan kebesaran Allah pasti akan tersebar di seluruh dunia. Anak-anak, beberapa tahun yang lalu, saya mengunjungi beberapa sekolah sahabat kita di Tanah Fir'aun. Di suatu tempat, saya bertemu dengan seorang laki-laki muda yang kuat, berotot dengan jabat tangan seperti jepitan besi. Siapakah laki-laki muda itu? Saya bertanya pada seorang pengerja saudara Fikri. Namanya Aldai Botros, katanya. Pada waktu saya pertama kali datang dan menyewa gedung ini untuk mengadakan kebaktian, dia adalah orang paling jahat di kota ini. Dia biasanya tukang berkelahi dan bila dia mabuk, dia menjadi teror bagi kota ini. Tentu saja, kami mempunyai beberapa musuh di tempat ini dan mereka menjanjikan uang dan whisky pada Aldai jika dia mau mengacaukan kebaktian. Dia senang dengan tawaran itu. Jadi pada kebaktian hari pertama, di sanalah dia. Duduk di bawah tombol lampu, siap untuk mematikan lampu dan berteriak. Kemudian orang lain akan masuk dan menghajar saya. Tetapi, nyanyian yang dia dengar menyentuh hatinya dan dia mendengarkan seluruh acara. Ada apa denganmu? Tanya musuh kami pada dia setelah kebaktian. Kami menyanyikan uang dan whisky untukmu dan kamu hanya duduk. Oh, saya lupa semua tentang hal itu, kata Aldai. Orang itu adalah seorang pengkotbah yang baik. Karena itu, aku akan datang besok malam. Besok malamnya dia datang lagi dan kembali duduk tenang sepanjang acara. Ada apa dengan kamu? Tanya musuh kami lagi setelah kebaktian selesai. Dengar, kata Aldai. Saya tidak mau mengganggu orang itu nanti malam atau malam kapanpun. Dia mengkotbahkan kebenaran dan kamu tahu itu. Saya akan datang pada setiap kebaktian dan jika kalian mengganggu pengkotbah itu, kalian harus mengganggu saya dulu. Dia benar-benar hadir pada setiap acara kebaktian. Musuh kami terlalu takut pada dia sehingga tidak berani mengganggu pengkotbah itu lagi dan Aldai Potros yang pertama kali dibaptiskan. Anak-anak, Allah melihat dalam setiap kita sesuatu yang berharga, sesuatu yang dia butuhkan. Maukah kalian mengizinkan dia menunjukkan kuasanya dalam diri kalian? Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi alat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!